Kue Tart Lorstow Dan juga Minumannya Minumannya milk tea ya Dan saya itu nongkrong Di cafe Lorstow ini Di Venetian, Macau Dan tempat ini tuh Keren banget karena teman-teman bisa Lihat ya Di samping saya ini tuh Kanal Dengan uang 90 ribu Gak sampai 100 ribu Tapi kita udah bisa nongkrong manja Nongkrong keren di Venetian, Macau Makan Ektar nomor 1 Di Hong Kong, China, Macau Ini begitu menggoda sekali nih guys Kita cobain ya Hmm Coba Halo guys Welcome back again to my channel Initial ABT Channel tinggal di Hong Kong Dan tinggal di Macau Nah sekarang saya ada di kompleks Skotai area Ada di kompleks Parisian, Venetian Dan juga City of Dreams Itu ada di belakang saya Nah teman-teman Konten atau video saya kali ini tuh Saya mau Challenge lagi ya Saya Punya uang Ini 52 MOP Jadi ini 52 Macau Patakas Ini ada di tangan saya 52 MOP Jadi ini sama nilainya Dengan 100 ribu rupiah Nah ini uang ini Saya akan Ke Venetian lagi guys Ke Venetian Dan Saya akan coba cari Kayak Makanan Ataupun Kayak tempat Tongkrongan Di sana yang Bisa saya belanjakan Uang ini Saya akan bikin Untuk Uang ini Uang 100 ribu ini Saya akan Kayak ngopi gitu Di Di sini Saya akan cari itu Dimana Tempat yang Murah yang bisa Saya belanjakan Uang ini Yaudah Kita kesana aja Sekarang Ke Venetian Let's go Nah ini dia Suasana di Dekat Venetian Dan juga Didekat Parisian Londoner Dan juga San Houtinte Atau City of Dreams Yang ada di Depan saya ini Wah kita nyebrang dulu ya Gak usah deh Tunggu sebentar Udah Bunyi lampunya Nah guys Saya kasih tau ya Teknik mau nyebrang Di Venetian ini Kalau kita nyebrang Kita harus buru-buru guys Nah kita buru-buru Kita ngejar Lampu merah Yang itu tuh Karena lampu merah itu Lumayan Lumayan Lama guys Kalau dia berhentinya Jadi ya Kita udah Ini kan Udah Nyebrang Tuh Teman-teman bisa Lihat yang disana Yang gak buru-buru Nah Tuh kan Mereka itu Akan nunggu Dua menit lagi Jadi itu Tekniknya disini Kalau kita mau nyebrang Dari sana Begitu lampu hijau Dari sana Kita langsung lari aja Karena disini tuh Sebentar lagi Dia akan lampu merah Nah guys Ini dia nih Ini dia nih Venetian Kita langsung Kedalam aja ya Kita masuk kedalam Venetian ini Om Koy Jadi Thank you Karena dia udah bukain pintu Ini juga begitu guys Oke Ini dia nih Venetian Macau Tuh Nah ini hari Minggu ya guys Kebetulan hari ini tuh Hari Minggu Tuh yang lagi foto-foto Kita langsung ke lantai 3 aja deh guys Lantai 3 kita lewatnya disana Bisa juga sih kita lewat Casino ini nih guys Tapi Saya harus Masukin handphone ini Gak boleh ngerekam kan Kalau lewat disitu Dan harus ngelipat Ini juga buat Gimbalnya Mending disini aja deh langsung Kita Jalan ke sebelah kiri sini Untuk kita langsung ke lantai 3 Ke lantai 3 kita bisa naik lift Atau juga kita bisa naik eskalator ini Ini eskalatornya Kalau kita gak mau melewatin casino Nah Oke ini dia Ini kita naik satu Kali lagi eskalator Dan ini dia nih Udah di lantai 3 Lantai 3 kita bisa lewat disini Ataupun kita bisa lewat disana guys Itu sama aja Nah guys ini udah jam Berapa ya Udah setengah 10 malam Dan sebagian disini Untuk toko-tokonya udah mulai tutup Tapi saya penasaran disini Waktu itu saya Ke satu Ini nih guys Ke satu Cafe Nah disitu Cafe itu Apa ya Dia ada Ada jual roti Dan juga ada jual Minuman Teh kopi Nah saya akan coba cari itu Dan saya akan coba belanjakan uang ini guys 52 MOP Atau 100 ribu rupiah Oh iya Di finishan ini guys Nih Dulu-dulunya itu kita harus Pake masker Kita harus Skin barcode Dulu-dulunya kita harus Kalau melewat kasino itu Kita harus Tunjukin paspor Tapi sekarang Nggak perlu lagi Bahkan di Di dalam Venezian ini Saya buka masker Dan Security-security Yang ngeliat itu Nggak Nggak peduli Mula ingo Pembahasai kantonnya Tuh Ini kanal Dan disini tuh Nggak ada kafe-kafe ya guys Ini toko-toko Max Enko Arte Emporio Armani Dan Ini juga Ini kanal Ini Kita lihat disini aja deh Di kanal Venetian Dan disana itu Yang mau ke Four Seasons Mau ke Four Seasons Dan mau pergi ke Parisian Yaitu yang disini Tapi kita ambil yang arah disini aja ya Nih Kita Menuju ke kafe Apa sih kafe-nya itu Lupa saya Waktu itu sih saya Pernah bikin video kayaknya Tapi Saya nggak begitu perhatiin Apa nama kafe-nya Oke kita cari aja ya Jadi guys Di Venetian ini Di hari Minggu ini Hampir jam Setengah 10 ya tadi Setengah 10 kurang Dan Orang-orangnya juga disini Masih Lumayan ya Tapi yang lebih banyak Kayaknya di ini nih guys Lebih banyak yang di Kasino guys Kalau ini orangnya tuh Kayaknya Rame sih guys Apalagi yang di depan saya itu tuh Jadinya di belakang saya tuh Masih rame kok Oke kita Jalan terus aja ya Kita cari Kita cari Cafe yang Kita akan belanjakan Uang ini Nah kita lihat yang di depan kita ini Ini dia yang mau ke Kasino guys Mau ke kasino Mau ke hotel Ini dia nih Kalau yang mau ke kota Expo Yang disini Kita masih Lurus aja lagi Tuh sebagian tokonya udah Pada tutup ya Bau haus itu di depan Udah tutup Dan Nike ini Oh Nike ini belum nih guys Jadi Nike dia Masih buka Wah ini kalau Kalau Oh Nike udah tutup malah guys Tuh Dia kayaknya tutupnya jam 9 guys Nih Apa namanya guys Definition ini Kalau dia lagi diskon Itu bener-bener lagi Promo guys Bukan bohong-boongan Harganya tuh bisa Bener-bener Murah banget Bisa diskon sampai 70% Kayak itu tuh MLB Gistrow Udah tutup Nih ada Aigle Aigle atau apa lain Lululemon juga ada Terus Nah di depan saya itu ada Charles and Kate Kita jalan lagi ya Ke depan sana ya guys Kita cari Tempat minumnya itu Kafe nya itu Oh iya guys Itu tuh restorannya Saya akan sekali lagi Untuk mereview Tempat makan Di Venetian ini Tempat makan di Venetian Dan juga Tempat makan di Galaksi Yang di Yang di food court nya itu Nah saya juga akan Mereview nya Ini Charles and Kate Dia belum tutup Villa juga belum tutup Kita masih Lurus aja lagi ya Oh iya guys Seperti yang saya Suka Kasih tau bahwa Venetian ini Dia adalah Casino nomor 2 Terbesar di dunia Dan Dan dia Tempat Barang-barang Yang branded Segala sesuatunya disitu Segala sesuatunya disini Itu ya Mahal Tapi gak semuanya juga kok Ada juga yang Murah-murah Seperti saya bikin Konten kemarin yang Di Venetian ini Kita 100 ribu Kita bisa beli apa Dan Itu masih Lumayan Dapat Barang ya guys So Ya tergantung Kalau kita tau tempatnya Kalau kita tau Disini ya 100 ribu 50 ribu pun Kita bisa belanjakan Sesuatu Di Venetian ini Nah guys Itu dia tuh yang Restoran itu Yang didekat Kanal ini Wah Kelihatannya itu Restoran Elite ya Restoran mewah ya Oke Mudah-mudahan Next time Saya bisa mereview Oh iya guys Saya juga Penasaran Pengen Mereview McDonald's Yang ada di Venetian ini Karena McDonald's Definition ini tuh Lebih mahal Dari McDonald's McDonald's Yang ada di tempat-tempat lain Itu Gak tau ya Mungkin juga Karena tempatnya yang Sewanya mahal Apa gimana Yang pasti McDonald's disini Untuk semua itemnya ini Dia lebih mahal Daripada McDonald's McDonald's yang ada di Kousitak Yang ada di San Malo sana Yang ada di Taipas ini juga Tapi yang Di pinggiran-pinggiran sana Nah itu Lebih mahal yang ada Di sini Wah ini Nike guys Nike itu ada Dua CD Venetian ini Yang tadi sama yang ini Kalau yang tadi Udah tutup Kalau ini masih buka Wah itu ada yang Sale Sale juga guys Oke Mau Sikan Gak ada waktu Ini juga yang sering Diskon ini Puma ini guys Ini Wah Buy 2 Get 22% Beli 2 Dapat diskon Wah guys Itu menarik Sekali guys 399 Per pieces 399 Ya sekitar Berapa ya Sekitar 700 ribu Nah guys Ini kita Oh ini dia Yang mau ke ini Ini guys Ini dia yang mau ke McDonald's Naik kesini nih Tapi kita gak ke McDonald's ya Next time Saya akan Review McDonald's Yang ada disini Ini kita Eh teman-teman Teman Bisa liatkan ini nih Tadi ada Nike Nah disini juga ada Tadi udah dua Nike Yang kita lewat Disini juga ada Dan disini juga Diskon Buy 2 Get 15% Oh ini D-Kish Dan Eh itu Oh diskon 10% guys Wah Nike-Nike yang keren guys Oke Entahan Mau sih kan Kita segera cari yang Cafe itu yang Akan kita kunjungi ya Guys Nah ini pulang Marathon sport Tuh Tuh Kan Ada juga Nike Ada juga Adidas Ada juga New Balance Nih Tuh ada juga Skechers tuh Kan Nah guys Nah guys Ini dia nih Yang saya bilang Cafe nya Cafe nya itu Cafe Lord Stowe Tuh guys Ini dia Yang ada Di depan kita Namanya Cafe Lord Stowe Waduh Waduh Ngantri banget Guys Ini nih Oke Gak apa-apa Kita ngantri aja ya Nah guys Ini dia nih kan Cafe Lord Stowe nya Nah disini kita bisa duduk Sambil Lihat pemandangan ini Kanal ini Tuh Nah sambil duduk disitu Minum kopi atau ngete Sambil makan roti Dan juga kita melihat pemandangan yang Di sampingnya Yang keren banget Wah mantap jiwa guys Oke kita Ngantri ya Jadi guys Keliatannya itu Penuh ya Tempat duduknya itu Full Tapi gak apa-apa Saya akan Ngantri aja Saya akan Beli Terus Nunggu sampai ada yang Cabut Terus saya akan Duduk disini Teman-teman bisa lihat kan Menem-menunya itu Ada yang 22 26 Terus Ada yang 25 Ada yang Tea with lemon juga itu 25 Tuh Milk Milk Oval Thin yang Dingin 34 Yang panas 33 Oke kita Pilih yang mana ya Kita pilih yang Milk aja deh Atau Latte ya Latte aja deh ya Latte yang Ice Ice Latte Ice sama Kue Ternyata ini masih bisa dapat Ini guys ya Oke Saya pakai bahasa Inggris aja deh ya Guys Supaya Gak Ribet lagi Ngapalin Cantonese gitu Terus Di belakang saya juga Ini masih ada yang Ngantri Jadi saya pakai bahasa Inggris aja Halo Saya mau minum Oh Oh Ini Ini Milk tea dengan coffee Milk tea Oke Milk tea And then That one Hectar How much per piece 13 dollar Oh 13 dollar Oke Two piece Two piece Oke Two piece And then One box Two pieces 48 Oke guys Jadi ini masih dapat 48 Masih Ini lagi Masih Ada kembalian lagi guys Ada minum Oke Thank you Oke Nah Jadi guys Ini dia nih Oke Mujur banget nih guys Saya masih dapat tempat duduk Ini nih Jadi Nih Waduh Mantap jiwa guys Masih bisa dapat Ini nih Masih bisa dapat Tempat duduk Di Pinggir Kanal ini Jadi guys Ini dia nih Dapat Hektar Dua Dan juga dapat Milk tea Satu Nih Hektarnya Tuh hektarnya Jadi hektarnya Dua Nah total harganya ini 48 Jadi Masih ada 4 dollar ini guys 4 dollar itu ya Sekitar 7500 ya Jadi ini Tidak sampai 100 ribu ini Kita sudah bisa Nongkrong Di tempat yang keren Dan juga Dapat Milk tea Dan juga Hektar Paling enak Di Hong Kong China dan Macau Oke guys Ini dia nih Kue Kue tart Lorstow Dan juga Minumannya Minumannya Milk tea Dan saya itu Nongkrong Di cafe Lorstow ini Di Venetian Macau Dan tempat ini tuh Keren banget Karena Teman-teman bisa Lihat ya Tuh Di samping saya ini tuh Kanal Dengan uang 90 ribu Tidak sampai 100 ribu Tapi kita sudah bisa Nongkrong manja Nongkrong keren Di Venetian Macau Makan Hektar Nomor 1 Di Hong Kong China Macau Oke Kita cobain Milk tea nya ya Kita berdoa dulu Oke Kita minum dulu Karena agak ausin Jadi milk tea Ini dia milk tea Hong Kong ya guys Jadi teh Dan juga Kayak Susu krim gitu Dicampur Dan dipakein gula Nah kita kalau mau cari kayak gini Di Hong Kong itu banyak Karena ini Hong Kong style Sedangkan ini Lord Stowe Nih Ini begitu menggoda sekali nih guys Tuh Nih Ini cuma ada di Macau Dan ini tuh sangat terkenal Karena enaknya Kita cobain ya Hmm Tuh Mantap Masih hangat lagi Hmm Lord Stowe emang Number 1 Di Macau sini banyak banget Hektar-hektar Yang dijual Di Venetian ini aja ada Beberapa tempat yang jual Apalagi yang di luar-luar sana Di San Malo Di Kousitak Koikei Banyak banget yang kayak gini Tapi Still Lord Stowe is the best Hmm Mantap Mengingat banyak yang ngantri guys Udah kita Udah boleh lama-lama disini Hmm 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 Mantap Gila Hmm 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 guys uang 48 MOP ini sama orang makau ini tuh gak ada artinya sama sekali kenapa sorry maksudnya saya bukan sombong apa gimana orang makau itu gak memendang gak menghargai uang bukan begitu maksudnya cuman untuk harga 48 ini orang makau itu guys karena gajinya tinggi-tinggi gajinya tuh bisa 100 ribu guys gajinya 40 ribu gajinya 50 ribu kalau dalam rupiah itu 100 juta 150 juta paling rendah gaji disini tuh 40 juta kalau orang makau itu jadi kalau segini harga 48 ini ya dari 20 ribu uangnya segini dan 48 ini gak ada artinya sama sekali sama mereka mereka sekali makan itu bisa seribu bisa dua ribu atau juga bisa 500 apalagi makan rame-rame bisa habis lebih dari 500 cuman beda ya sama orang sama kita orang Indonesia ini 92 ribu 500 ini udah berasa banget ini tapi oke lah setidaknya kita masih bisa nongkrong di cafe top cafe keren di venison makau dan juga makan iktar enak iktar terbaik di hongkong china makau oke nah saya kasih tunjuk ya orang-orang yang lagi ngantri sana tuh guys ini udah jam berapa ini 2158 bahkan toko-toko lain itu sudah pada tutup tuh tapi itu tuh yang ngantri masih banyak guys disana yang ngantri sama juga yang lagi duduk ini ini masih banyak ini gak tau ini ditutupnya jam berapa ini tempat ini nih guys tuh ikaw kabayan ka? yang pangalan mo ah you know yang pangalan mo eh Ronel Andy ako hi vlog halo kamusta ka sir oke naman oke naman ako maputi oke what is your channel i will subscribe you in youtube initial abt initial initial abt initial abt yes oke as in apple bali and telephone mtelepon apol bali telepon initial abt i will add you oke oke maraming salamat sir salamat oke oh iya teman-teman lord's toe itu dari kita keluar dari ini nih guys dari eskalator tadi nah itu gampang banget kita begitu sampai disini kita belok kanan aja begitu kita keluar kita belok kanan ya guys tadi saya belok kiri makanya muter-muter nah disini kita belok kanan itu udah dekat banget lord's toe nya jadi teman-teman tinggal lurus dan itu tuh yang ono-no jadi ini ada ini nih ada dg dg itu ada logo apple nya itu apple reseller kayaknya ada dg terus ada logo itu logo nah disampingnya itu lord's toe oke nah itu dia tuh lord's toe jadi itu dekat banget dari pintu keluar yang sana yang kita naik dari lantai dasar kita naik eskalator dua kali begitu kita keluar kita tinggal belok kanan kita udah dapat tempatnya oke guys itu dia video saya saya datang ke lord's toe cafe yang ada di venetian makro ini saya membelanjakan uang 52 MOP atau 100 ribu rupiah di tempat ini dan teman-teman bisa lihat ya disini tuh rame banget guys tuh yang halo bibi yang nantri yang di dalam itu masih lumayan rame padahal tempat-tempat yang lain itu udah pada tutup guys tuh kayak yang di belakang saya ini ini doang yang masih rame guys tuh lord's toe itu adalah the best iktar di hongkong china dan juga makau tapi saya bisa nongkrong dan juga teman-teman itu bisa kesini dengan modal 92 ribu rupiah udah bisa kesini jangan lupa like komen dan juga subscribe youtube channel saya untuk youtube channel saya semakin berkembang memberikan informasi yang bermanfaat menarik tentang hongkong dan tentang makau dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya bye selamat menikmati